Assalamualaikum, salam sehat youtube. Saya baru selesai membuat water pump otomatis on-off dengan menggunakan relay 5V. Agar catunya dapat menggunakan charger HP. Dengan relay ini kita ambil separuhnya saja dari spesifikasi, jadi dapat menggunakan pump sampai 1200W. Pomponen yang digunakan, 1 buah dioda 1N4007 sebagai pengaman tegangan tinggi rangkaian, 3 buah transistor BC547, 1 buah resistor 4K7 Ohm, dan ini 1 buah resistor 100 Kilo Ohm. Kemudian ini paralel kapasitor 104 dengan resistor 220 Kilo Ohm. Nanti saya gambar lengkap. Dan agar meyakinkan kabel sensor ketinggian air, saya buat 1 meter panjangnya. Dan akan saya coba di botol saja. Ini titik low, dan middle, dan ini titik high. Perhatikan bila kalian ingin buat kabel sensornya, kalian lem, dan ujungnya jangan lupa kalian solder. Oke, saya rakit dahulu. Ini sumber listrik. Demo ini saya menggunakan lampu saja agar terlihat. Lalu saya sambung ke NC Relay. Satunya lagi ke Fix Relay. Lalu saya beri catu 5V. Ini positif 5V. Dan ini negatifnya. Saya beri sumber listrik. Lampu langsung menyala, dianggap pump nyala karena penampungan kosong. Dan pada saat penuh, pump akan off dengan ditunjukkan lampu off. Oke, saya isi dengan air secara manual, dimisalkan motor on. Ini titik high-nya. Perhatikan sebentar lagi lampu akan mati. Oke, kita coba air kita kosongkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pemakan menyala ditandai dengan lampu menyala pada saat air melewati titik middle. Ya, sudah nyala kembali. Mantap bukan? Oke, akan saya ulang lagi di misalkan pump on dengan mengisi air. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Perhatikan. Sudah off. Lalu, saya kosongkan lagi. Terima kasih. 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 ke kolektor ki3 lalu beri kabel untuk saklar pump ke normally close dan fixed relay solder R100 kg ke basis ki3 dan saya beri kabel oren untuk titik high pada katoda relay dan kabel coklat untuk titik middle ke anoda relay dan kabel putih untuk titik low ke R100 kg karena waktu percobaan masih ada kesalahan jadi kalian lepas dulu kabel negatif yang barusan disolder lalu tambahkan R220 kg dan kapasitor 104 seperti ini lalu solder ke gabungan emitter ki1 lalu ki2 dan ujung gabungan R1 C1 ke basis ki3 selesai tinggal kalian recek dan dicoba Hai kei sekian praktek saya kali ini Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton